Jangan kita tangisi pada saat menjelang akan meninggal dunia Sahabat Siswa Buddha sebelumnya Namo Buddhaya Sahabat Siswa Buddha pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang karma yang sangat menentukan kelahiran seseorang setelah kematiannya membicarakan tentang kematian sangatlah hal yang mengerikan bagi sebagian orang tetapi sebenarnya tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang terbebas dari kematian mau tidak mau semua makhluk yang ada di dunia ini pasti akan mengalami kematian tetapi ada sebagian orang yang begitu takut menghadapi kematian dalam Angu Taranikaya 4 Sang Buddha juga menjelaskan ada beberapa orang yang merasa takut akan kematian yang pertama adalah orang yang melekat terhadap kesenangan indera-indranya jadi orang yang kemelekatannya begitu kuat terhadap indera-indera ini adalah jenis orang yang takut terhadap kematian kemudian yang kedua adalah orang yang sangat melekat terhadap tubuhnya orang yang sangat melekat terhadap tubuhnya ini yang kedua dalam Angu Taranikaya kemudian yang ketiga adalah orang yang belum melakukan kebaikan tapi banyak melakukan keburukan ini adalah jenis orang yang takut terhadap kematian kemudian yang keempat adalah orang yang ragu-ragu terhadap kebenaran terhadap dhamma ini adalah jenis yang keempat dari orang yang takut menghadapi kematian sahabat siswa Buddha dalam kesempatan kali ini perlu sekali saya sampaikan tentang karma yang sangat menentukan kelahiran seseorang dan apa yang harus kita lakukan jika melihat keluarga kita, saudara kita, teman kita, atau siapapun itu yang kebetulan kita melihat seseorang itu akan menjelang kematiannya apa yang harus kita lakukan dalam agama Buddha ada karma yang sangat menentukan seseorang dapat terlahir kembali di kehidupan selanjutnya karma yang sangat menentukan kelahiran seseorang di kehidupan setelah kematiannya itu disebut asanya kama asanya kama adalah karma yang dilakukan detik-detik menjelang kematian seseorang jadi bisa saja seseorang itu ketika akan menjelang ajal detik-detik terakhir orang tersebut mengingat perbuatan-perbuatan baik maupun perbuatan buruk yang dilakukan pada kehidupan-kehidupannya jika seseorang itu mengingat hal yang baik tentunya dapat terlahir di alam yang baik demikian sebaliknya ketika seseorang itu mengingat hal-hal yang buruk yang dia lakukan orang tersebut dapat terlahir di alam yang menderita tetapi jika seseorang melakukan garuka kama lima perbuatan buruk dan ada juga yang perbuatan baik tetapi asanya kama ini tidak akan muncul tidak akan memiliki peranan yang penting jika seseorang itu memiliki perbuatan garuka kama yaitu karma yang sangat berat baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk kalau perbuatan yang baik adalah ketika seseorang melakukan meditasi hingga mencapai jana karma berat inilah yang akan menentukan seseorang terlahir di alam berikutnya kemudian karma yang buruk yaitu garuka kama yaitu karma-karma yang sangat menentukan seseorang terlahir di alam berikutnya seperti yang saya pernah sampaikan sahabat siswa buddha bisa melihat di atas sini ya itu adalah karma buruk seperti membunuh ayah, ibu dan seterusnya bisa lihat di video di atas ini jika tidak melakukan garuka kama seseorang ini yaitu karma asanya kama ini yang sangat menentukan kita kembali lagi ke asanya kama asanya kama adalah karma yang menentukan seseorang terlahir di alam berikutnya jika pada saat detik-detik menjelang kematiannya mengingat hal yang baik akan terlahir di alam yang baik dan jika mengingat hal yang buruk terlahir di alam yang buruk ini kita sebagai keluarga, teman, sahabat atau siapapun itu ketika kita melihat sehendaknya kita membantu orang tersebut supaya mengingat hal-hal yang baik seperti sahabat siswa buddha sering melihat di sinetron atau di film-film ketika seseorang akan meninggal biasanya dibisikkan di telinganya suruh menyebut nama Tuhannya membacakan parita-parita atau membisikkan hal-hal yang baik di telinga orang yang akan meninggal hal ini juga sesuai dengan agama buddha karena apa? karena asanya kama sangat menentukan makanya kita bisa membantu membantu ketika orang akan meninggal kita bantu supaya ingat hal yang baik kita bisikkan di telinganya kita bacakan parita dengan keras kenapa dengan keras? karena detik-detik seseorang akan meninggal semuanya akan melemah baik pendengaran, penglihatan, tubuhnya, dan semuanya makanya penting sekali kita membacakan atau mengingatkan hal yang baik kepada orang yang akan meninggal dengan keras di telinganya maupun di dekatnya ini penting sekali karena dalam dama juga dijelaskan ketika seseorang akan meninggal adalah detik-detik terakhir apa yang orang tersebut ingat yaitu yang akan menentukan kelahiran berikutnya mengenai ini ada sebuah cerita yaitu seorang ratu bernama Ratu Malika istri Raja Pasinadi ketika menjelang kematiannya Ratu Malika mengingat perbuatan buruknya yaitu pernah bersetubuh dengan seekor anjing dan hal ini mengakibatkan Putri Malika meninggal dan terlahir di alam neraka tetapi Ratu Malika hanya tujuh hari di alam neraka diceritakan bahwa Putri Malika sebenarnya pada kehidupannya pada saat menjadi seorang ratu beliau ini sangat baik sekali beliau dermawan selalu berbuat baik tetapi ada karma buruk yaitu pernah melakukan hubungan kelamin dengan seekor anjing dan itu diingat pada saat detik-detik menjelang kelahiran maka Putri Malika terlahir di alam neraka walaupun hanya tujuh hari di alam neraka itulah sahabat sifat Buddha kita perlu sekali menolong membantu keluarga kita saudara kita ataupun siapapun itu orangnya ketika akan menjelang kematiannya kita kumandangkan kita bantu dengan suara yaitu mengingat hal-hal yang baik bantu ingatkan hal yang baik jangan hal yang buruk bahkan sahabat sifat Buddha ada ada juga terkadang di masyarakat pernah saya melihat ketika ada seseorang akan meninggal keluarganya yang lain ini ribut gak tahu apa sebabnya ribut ada keributan di situ nah ini sangat tidak baik harusnya orang yang akan meninggal keluarga yang akan meninggal jangan sampai mendengar hal-hal yang buruk dan juga sebaiknya kita juga jangan menangis jangan tangisi ketika ada saudara keluarga teman dan semuanya yang kita tahu jangan kita tangisi pada saat menjelang akan meninggal dunia karena apa karena jika didengar oleh orang yang akan meninggal ini akan menimbulkan kemelekatan tidak akan mengingat hal yang baik tapi malah mendengar tangisan yang membuat hatinya sedih nah ini tidak tidak baik sekali jika kita lakukan pada saat melihat orang akan meninggal demikian sahabat siswa Buddha semoga ini bermanfaat saya akhiri sabi sata bawan tusukitata semoga semua makhluk hidup berbahagia sadu 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 selamat menikmati selamat menikmati